Anda masih bersama kami di Net12, karena kelaparan seekor ular piton di Australia memakan penjepit barbecue. Operasi besar oleh tim dokter berhasil mengeluarkan penjepit makanan ini dari perut ular. Tikus pasti makanan lezat bagi ular piton, tapi makan penjepit barbecue pasti tersiksa. Karena itulah, Winston seekor ular piton di Adelaide, Australia harus menjalani operasi besar. Ular muda ini memakan penjepit makanan 14 Mei lalu. Kala itu, sang pemilik Aaron Rose akan memberi makan ular peliharaannya. Ia menggunakan penjepit makanan untuk memegang tikus. Celakanya, penjepit juga digigit ular ini. Tak disangka, usai memakan habis tikus, Winston justru melahap penjepit makanan ini sampai habis, seketika ular piton ini langsung dibawa menuju dokter hewan. Dan saya bilang, unequivocally, yes. Anda bisa membaca nama penjepit makanan ini melalui kulitnya. Dr. Oliver Funnell harus membelah perut ular malang ini. 20 tahun jadi dokter hewan, pengalaman ini baru ia alami. Operasi selama 25 menit, sukses mengeluarkan penjepit makanan tanpa melukai organ dalamnya. Winston kini mulai pulih bertahap. Winston harus mendapat tujuh jahitan dan selama dua hingga empat minggu, ia terus dalam pengawasan dokter. Ia pun tak dapat makan besar. Terima kasih telah menonton!